Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat suri untuk semuanya Untuk kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang Ciri-ciri manusia yang mempunyai penjaga gaib Intro Penjaga gaib adalah sosok makhluk yang bertugas Untuk menjaga manusia dari bahaya Untuk masyarakat Jawa sendiri Banyak sekali orang yang mendapatkan penjaga gaib Yang diturunkan oleh pendahulunya Atau yang biasa disebut leluhur Penggunaan penjaga gaib ini Terjadi pada zaman dahulu Atau di era kerajaan Yang umum digunakan untuk menjaga diri Dari hal buruk Baik yang bersifat fisik Ataupun metafisika Penjaga gaib Berbeda dengan kodam Karena kodam bisa bersifat positif Atau bisa juga bersifat negatif Sedangkan penjaga gaib Dari leluhur Bersifat positif Yaitu Tentang sifat setia Pada tuanya Kodam Biasanya didapatkan Dengan berbagai cara Kalau penjaga gaib Memang sudah ada sejak dulu Untuk menjaga keturunan Oleh sebab itu Meski tidak diinginkan Penjaga gaib Tapi tetap menjaga tuanya Melindungi keturunan yang pernah dilayaninya dahulu Bentuk penjaga gaib Bisa bermacam-macam Ada yang bentuknya kakek-kakek Nenek-nenek Wanita umur sebaya Bahkan bisa juga berbentuk binatang Seperti halnya Macan Ataupun harimau Penjaga gaib Memiliki sifat yang positif Dan sangat setia Sehingga Di generasi-generasi selanjutnya Penjaga gaib Akan tetap berusaha Selalu melindungi Dan menjaga keturunan Yang pernah dia jaga dahulu Berikut Beberapa ciri-ciri Tentang Seseorang yang memiliki Penjaga gaib Pekah terhadap hal gaib Orang yang memiliki penjaga gaib Akan lebih pekah Terhadap hal gaib Dan kehadiran sosok gaib Tetapi Tidak banyak orang yang sadar Dan menyadari hal ini Tentu saja Karena Di era perkembangan zaman saat ini Orang tidak mempercayai hal gaib Mereka lebih menganggapnya Seperti Halu Pekah terhadap hal gaib Misal Sering melihat makhluk halus Meski hanya sekilas Tapi sering Dan Sering merasakan Hawa yang berbeda Saat di suatu tempat Yang berbeda Sering mendengar Suara aneh Dan terkadang Mempunyai Teman gaib Sering bermimpi Bertemu Sosok orang tua Wanita Selemuran Atau Sejenis hewan Salah satu penjaga gaib Yang terwujud Kakek-kakek Atau Seorang nenek-nenek Ini adalah Penjaga gaib Dari leluhur Dan mimpi Sering melihat Sosok kakek-kakek Atau Nenek-nenek Meski Hanya sekilas Dan mimpi itu Bukan hanya Sekali Tapi Berkali-kali Sampai Ada juga Yang suka Mengobrol Dan Berkata Sesuatu Ataupun Pesan Perwujudan Dalam Bentuk Mimpi Biasanya Menandakan Bahwa Simbah Atau Penjaga gaib Tersebut Sedang Ingin Menyapa Atau Bahkan Ingin Menyampaikan Sesuatu Jadi Apabila Kamu Sering Bermimpi Hal Tersebut Jangan Khawatir Itu Adalah Hal Yang Wajar Bagi Seseorang Yang Mempunyai Penjaga gaib Tersebut Tetapi Ada Juga Yang Sering Menampakkan Wujud Sebagai Macan Ataupun Harimau Saat Dalam Mimpi Tersebut Tapi Tidak Perlu Takut Ataupun Khawatir Si Penjaga gaib Yang Berwujud Harimau Masuk Kedalam Mimpi Biasanya Hanya Ingin Menyapa Dan Memberitahu Bahwa Dia Itu Ada Mempunyai Tatapan Mata Yang Tajam Tatapan Mata Yang Tajam Terpiju Dari Sebuah Energi Yang Besar Tentang Energi Daya Pemikat Kewibawaan Ataupun Energi Dari Penjaga Gaib Harimau Yang Mempunyai Penglihatan Tajam Untuk Menerkam Mangsa Seperti Hanya Penjaga Gaib Harimau Pasti Tatapan Tuannya Itu Tajam Dan Menakutkan Empat Berucap Tanpa Desadari Terkadang Saat Ngobrol Dengan Seseorang Orang Yang Mempunyai Penjaga Gaib Tiba-tiba Bisa Berkata Sesuatu Yang Bermakna Ataupun Berkata Tentang Suatu Hal Yang Tidak Pernah Terfikirkan Sebelumnya Dan Itu Adalah Tanpa Disadar Perkataan Yang Muncul Di Saat Kita Ngobrol Dengan Orang Lain Tanpa Disadari Kita Mengucap Kata-kata Tentang Pesan Nasehat Nasehat Atau Bahkan Kata-kata Tentang Suatu Hal Yang Akan Terjadi Mengalami Hal Yang Tidak Masuk Di Akal Misalnya Selamat Dari Suatu Bahaya Tanpa Duga Sehingga Membuat Kita Sendiri Bahkan Orang Lain Menjadi Tercengang Misalnya Kita Melihat Ada Orang Yang Mengalami Suatu Bahaya Tapi Tanpa Diduga Dan Tanpa Disadari Ternyata Orang Tersebut Justru Selamat Dari Bahaya Tersebut Dengan Suatu Hal Yang Tidak Bisa Difikir Secara Nalar Ataupun Difikir Secara Logika Nah Itu Menandakan Orang Tersebut Mempunyai Penjaga Gaib Yang Selalu Menjaga Dia Di Saat Dia Dalam Bahaya Sering Mendengar Sesuatu Yang Tidak Jelas Itu Terjadi Karena Penjaga Gaib Ingin Memberitahu Sesuatu Atau Justru Suara Itu Berasal Dari Makhluk Yang Ada Di Sekitar Karena Setiap Orang Yang Memiliki Penjaga Gaib Otomatis Daya Energi Spiritual Yang Dimiliki Juga Akan Terbuka Dan Bangkit Tanpa Dipelajari Ataupun Belajar Tetapi Untuk Orang Yang Memiliki Penjaga Gaib Ingin Lebih Mengaktifkan Energi Spiritual Otomatis Otomatis Orang Tersebut Harus Melakukan Diraka Nah Berikut Tentang Penjelasan Tentang Tanda Atau Ciri Seseorang Yang Mempunyai Penjaga Gaib Semoga Video Ini Bisa Menambah Lawasan Dan Pengetahuan Kamu Tentang Seseorang Yang Memiliki Penjaga Gaib Ataupun Justru Kamu Sendiri Yang Mempunyai Ciri Ciri Tersebut Oke Selain Lepik Dalam Menerima Setiap Informasi Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh